Dari video awal tiram beredar terlihat tabrakan beruntun melibatkan beberapa kendaraan di tol Cipularang km 92 wilayah Sukatani, Purwakarta. Kendaraan yang terlibat mulai dari minibus hingga truk kontener. Kendaraan-kendaraan itu mengalami kerusakan parah dan menumpuk di jalan tol. Kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Cipularang km 92 arah Jakarta ini diduga disebabkan truk kontener yang membawa muatan kardus cukup berat mengalami remblok, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Kendaraan lain juga menabrak kendaraan depannya hingga 19 kendaraan. Kecelakaan terjadi saat hujan deras dengan kontur jalan menurun. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 30 orang mengalami luka berat serta ringan dan satu orang meninggal dunia serta anak perempuan yang berumur sekitar 12 tahun. Seluruh korban langsung mendapatkan perawatan di dua rumah sakit di Purwakarta. Dan yang terakhir dan juga proses berjalan lancar semuanya. Berapa kendaraan dan yang terlibat kecelakaan? Sementara 17 kendaraan dan yang terlibat penyebabnya apa sih dan? Sementara kita masih periksa para saksi, tapi nanti akan infokan selanjutnya ya. Untuk korban dan sementara datanya berapa jumlahnya? Korban tadi sementara 8 ya, satu meninggal dunia. Oh ya, meninggal dunia. Akibat kecelakaan ini, kendaraan di jalur A dari Bandung menuju Jakarta di Tol Cipularang ditutup tota. Polisi juga masih mendalami penjawab palsu di kesilakaan beruntun tersebut. Tepikin hari Ramadhani, TV Dijabar melaporkan.